Halo guys, coming to my channel, kembali lagi bersama aku Omi di gudang tutorial kecantikan dan kesehatan Nah guys, jadi ini kondisinya pagi, aku cuci muka aja ya guys ya dan aku mau maskeran Karena aku mempunyai jerawat disini dan di dagu aku Sebenernya maskeran itu cukupnya 2-3 kali dalam seminggu ya guys ya Tapi minggu kemarin aku boleh dikatakan gak pernah maskeran sama sekali Jadi kali ini aku mau maskeran guys Jadi masker yang mau aku pakai yaitu masker seperti biasanya juga Jika kalian ngikutin aku dari awal, kalian pasti tau perawatan aku pakai Untuk merawat kulit aku yang berminyak, berjerawat, dan sensitif ini guys Oh iya guys, sebelum kita lanjut, bagi yang belum silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama kali tau kalau aku upload video Kalau udah, langsung aja ke pembahasannya Nah guys, jadi masker yang aku pakai disini yaitu masker Himalaya guys Seperti yang udah kalian ketahui, aku selalu pakai masker ini Selain aku pakai masker-masker alami, aku juga pakai masker dari produk Himalaya ini guys Karena ini bagus banget dan cocok banget untuk aku Mengeringkan banget di jerawat aku Terus dia itu juga mengecilkan pori-pori guys Asal kalian tau ya guys ya, ini aku juga banyak bekas jerawatnya Tapi hilang dengan masker si Himalaya ini guys Dan ini bagus banget maskernya Jika kalian mendapatkan yang ori, kalian pasti berhasil dalam memakai masker ini Mungkin pada awal pemakaian masker ini akan terasa perih dan cenut gitu guys Itu menjelang wajah kalian terbiasa aja Nanti kalau wajahnya udah terbiasa, kalian juga akan terbiasa pakai masker ini guys Sebenernya ada juga teman kita yang nanyain ke aku, kak kenapa sih aku perih pakai masker Himalaya tersebut Nah, jadi tips dari aku memakainya untuk yang pertama kali jangan terlalu tebal ya guys ya Karena selain itu pemborosan, jadi hasilnya juga kurang maksimal gitu guys Juga akan meninggalkan perih di kulit wajah kita Jadi pemakaiannya itu tersedang-sedang saja Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal Nah guys, jadi masker Himalaya ini untuk tips pemakaiannya juga jangan dipakai area bagian lipatan guys Itu yang bikin sakit nanti ya guys ya Kayak di tepi hidung ini, terus di tepi mata, sama di tepi bibir ini guys Itu dihindari ya guys ya Agar kalian nggak ngerasain perih gitu saat pemakaian masker ini Nah, jadi masker ini cukup dilakukan 2-3 kali aja dalam 1 minggu Sebenarnya di video aku sebelumnya aku juga udah pernah bahas masker Himalaya ini Mungkin ada di antara kita yang belum lihat video sebelumnya Makanya aku terangin lagi bagaimana tips dan trik pemakaian dari masker Himalaya ini Agar kalian nggak ngerasain perih gitu Kalian nggak usah khawatir, itu hanya di awal pemakaian aja kok guys Nanti lama-lama akan terbiasa Aku sangat merekomendasikan masker Himalaya ini Seperti yang udah aku bilang juga di video sebelumnya Jika kalian ngikutin aku, aku nggak pernah dibayar jika mereview sebuah produk Jadi itu tergantung di kulit aku Kalau memang bagus, aku bilang bagus Kalau memang enggak, aku bilang enggak Jadi kalian nggak usah khawatir Di sini aku mereview produk secara jujur guys Dan produk-produk yang aku review itu yang aku pakai aja Jadi aku nggak ada yang sengaja aku review gitu Aku mana yang aku pakai dan itu yang aku review guys Oke guys, aku mau pakai masker Himalaya ini Jadi masker ini nanti mereka ngeringin jerawat yang ini guys Jadi kalian nggak usah khawatir kalau punya jerawat Pakai aja masker ini Masker ini bagus, asalkan kalian dapat yang originalnya Kalian pasti berhasil untuk menyembuhkan jerawat kalian Menghilangkan minyak berlebih dan mengecilkan pori-pori Kalau untuk linknya nanti aku kasih di tempat aku pembelian ya guys Kebelahkan aja di chat deskripsi aku Atau di pesan yang aku selamatkan di bawah ya guys ya Oke guys, kita langsung aja pakai maskernya Oke guys, saatnya kita pakai masker Himalayanya Jadi pastikan sebelum kalian pakai maskernya Kalian udah cuci wajah kalian dengan facial wash Kesayangan kalian alias facial wash yang cocok Dengan kulit wajah kalian masing-masing Nah, diaplikasikan maskernya secara merata Boleh dengan tangan atau dengan tempat masker kayak gini Dengan kuas masker kayak gini Dan kalian aplikasikan ke seluruh wajah kalian Jadi pengaplikasian ini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis Agar masker itu meresap secara sempurna guys Oh iya guys, tapi di bagian yang ada jerawatnya Yang gede itu jerawatnya guys Silahkan aja itu ditebalkan sedikit Gak apa-apa ya guys ya Terus diaplikasikan kayak gini guys Secara merata dan sempurna guys Kalau aku sih maskeran sampai ke leher ya guys ya Aku sampein ke dagu aku Aku maskerin semuanya Ini aku udah terbiasa banget pakai masker ini Jadi aku udah gak ngerasain perih sama sekali guys Nah guys, ini sampai ke leher guys Silahkan dicoba Terus ini didiamkan dulu 15 menit Oke guys, aku rasa ini udah kering Ini udah aku diamin selama 15 menit Jadi gak boleh terlalu lama ya guys ya Mendiamkannya Jangan lebih dari 20 menit Mari kita bilas Nah ini udah selesai aku bilas guys Dan saatnya aku keringkan Dan setelah aku keringkan Tips dari aku ya guys ya Setelah kalian pakai masker Jangan lupa pakai sunscreen Jadi sunscreen yang aku pakai disini Ada dua Yang pertama Azarin Yang kedua Agnes Jadi dua sunscreen ini top banget Untuk kulit yang berminyak Berjerat dan sensitif Jika kalian ngikutin aku Kalian pasti udah tau Kalau aku selalu pakai sunscreen ini guys Dan aku sangat merekomendasikannya Kepada kalian Karena ini bagus banget Dan dia itu Mempunyai SPF Yang 35 dan 45 guys Jadi dia itu udah cukup banget Untuk melindungi kulit kita Dari sinar matahari Oh iya, satu kali lagi ya guys ya Aku bilangin ke kalian Jika kalian perawatan Tidak pakai sunscreen Habis itu Maka perawatan yang kalian lakukan Percuma Walaupun perawatan itu Semahal apapun Dan semurah apapun Jadi jangan lupa pakai sunscreen ya guys ya Setiap Habis perawatan Di siang hari Nah guys Jadi kayak gitu ya guys ya Tutorialnya pakai masker Terus jangan lupa Kalian habis masker Habis uji muka itu Pakai sunscreen guys Jadi sunscreen yang kalian pakai itu Sunscreen yang cocok Untuk kulit wajah kalian masing-masing Nah kalau untuk wajah yang berminyak Berjerat dan sensitif Aku merekomendasikan Dua sunscreen ini Kenapa? Karena aku pakai ini Sehari-hari guys Dan ini hampir habis banget Dan kalian bisa lihat Ini udah mulai kosong banget Terus ini baru selesai Aku beli yang baru Yaitu sama-sama mengandung SPF Ini 45 Terus yang ini 35 Nanti silahkan kalian pilih aja Atau kedua-duanya Ini rekomendasi Untuk kulit yang berjerawat Dan berminyak Jadi sekali lagi Ini bukan promo ya guys Ini produk yang benar-benar real Aku pakai Nah ada lagi sunscreen Yang lagi viral Sekarang itu Wardah dan Karasan Jadi nanti Aku beli juga Si Karasan itu Dan si Wardah itu Aku cobain juga Di kulit wajah aku guys Apakah itu benar-benar cocok Atau enggak Nah tapi Untuk sekarang Aku hanya mencoba Dua sunscreen ini Dan ini cocok Untuk kulit yang sensitif Berminyak Dan gampang berjerawat guys Jadi untuk produk yang aslinya Yang orinya Nanti aku kasih linknya Silahkan kalian Cek deskripsi aku Atau kolom komentar Yang paling atas Itu aku kasih linknya Tempat pembelian Yang original guys Agar Perwatan kita Enggak sia-sia Oke guys Aku rasa Sekian dulu Pemaparan aku Video aku Di hari ini Jadi bagi kalian Belum ngikutin aku Silahkan di subscribe dulu Dan ditekan tombol loncengnya Agar kalian tahu Saat aku upload video terbaru guys Oke guys Mohon maaf Atas segala penyampaian Karena maksud aku Hanya berbagi aja Dan jika ada pertanyaan Silahkan ditinggalkan Komennya di kolom komentar Di bawah Aku pasti jawab pertanyaan kalian Asalkan pertanyaan itu Sopan Oke guys Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye